Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Alhamdulillah Jamaah Kita bertemu kembali di Islam Itu Indah Dan insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi ya Alhamdulillah Jamaah Pernah denger gak namanya jodoh datang dari langit Pernah denger gak? Atau jodoh yang dicintai oleh langit Jamaah di rumah pernah denger gak? Wah yaudah deh Kalau gitu langsung aja kita bahas hari ini tentang jodoh Tapi BJB ya Jamaah bukan jodoh biasa Melainkan jodoh yang datang dari langit Dan tema kita hari ini adalah jodoh yang dicintai langit Emang ada Masya Allah Eh tapi sebelum itu kita sama-sama tonton video tayangan terlebih dahulu ya Ini dia video tayangannya Baru-baru ini dunia media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah pertunangan beda usia pria tua melamar gadis berusia 16 tahun Belakangan media sosial geger dengan kabar *** menikahi gadis berusia 19 tahun dengan memberikan mahar atau mas kawin sebesar 500 juta rupiah Kini terbaru kembali beredar sebuah video tampak sebuah acara pertunangan seorang pria berusia cukup matang melamar gadis cantik berusia 16 tahun Namun di samping itu ternyata ada hal yang membuat berbagai kalangan kaget Momen tersebut menjadi sorotan warganet karena jarak usia keduanya Ini berhubungan tema kita pagi hari ini aku mau nanya basic aja nih Ustadz yang dimaksud jodoh yang datang dari langit itu seperti apa sih? Apa mungkin jodoh tersebut bisa datangin kita lewat mimpi atau gimana? Silahkan menjelasan ya Ustadz Makasih banyak izin Bunda Lulung dan Ustadz Kepada semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Jemaah Yeay Oh jemaah Yeay Alhamdulillah Membicarakan tentang jodoh bagian daripada takdir Maka jodoh itu apa yang dimaksud dengan jodoh yang datang dari langit? Apakah jodoh itu bisa juga datang juga lewat mimpi? Jodoh datang dari langit adalah maksudnya jodoh yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Itu bahasanya saja Bahasanya Jadi bahasa ini pernah terjadi di samannya Rasulullah Yakni Zainab Zainab itu merasa bangga Karena beliau merasa dijodohkan oleh Allah Allah yang langsung nikahkan Jadi merasa bangga Allah yang menakdirkan sampai dia bercerai dengan suami pertamanya Ya Kemudian dia menikah dengan Rasulullah SAW Maka dikatakanlah jodoh dari langit Begitu pula Bunda Aisyah Bunda Aisyah juga dimimpikan oleh Rasulullah Sehingga pun dipilihkan untuk menikah bersama Rasulullah SAW Maka kalau berbicara Apa yang dimaksud dengan jodoh dari langit? Jodoh yang sudah ditetapkan oleh Allah lewat takdir Kita tidak tahu Ibu mohon izin Ibu jodohnya siapa? Orang apa? Ibu asli mana? Asli betul, Depok Depok Suaminya ibu? Jambi Jambi Ini bisa jadi jodoh dari langit Karena ternyata kenapa pukulan Depok? Terjatuh orang Jambi Sekiranya kan bisa saja orang dekat dari kita Iya jauh banget ya Itu pertanda jodoh dari langit Masya Allah Jadi maksudnya jodoh dari langit itu Ustaz Allah Sudah ketetapan Jodoh yang ditetapkan oleh Allah Masya Allah Boleh tepuk tangan untuk Ustaz Maulana Terima kasih Ustaz penjelasannya Masya Allah jamaah Nah jamaah kalau video tayangan sebelumnya itu Tentang wanita yang dinikahi pria yang lebih tua Nah kalau sekarang terbalik nih Pria yang menikahi wanita yang usianya jauh lebih tua Wah kayak gimana ya Ini dia video tayangan ya jamaah Viral dalam beberapa waktu terakhir ini Nampak dalam video yang diunggahnya Pemilik akun TikTok tersebut menyebutkan jika yang menikah adalah sepupu lelakinya Awalnya sepupunya menolak untuk dijodohkan dengan wanita yang lebih tua darinya Bahkan telah melewati berbagai drama sampai akhirnya menyetujui pernikahan tersebut Ia lantas menerima untuk menikahi wanita yang bukan pujaan hatinya Netizen pun dibuat gagal fokus karena melihat ekspresi wajah dari si mempelai pria yang nampak uring-uringan Bahkan saat melakukan ijab kabul Nampak si pria terkesan berat mengeluarkan ucapannya Memang si pria bad mood gitu Tapi semua keluarga senang kok Subhanallah Subhanallah Aduh Mak mau nanya nih Ada apa anakku sayang Iya ini mau nanya aja langsung pertanyaan Biasanya kan seorang ayah ya memang selalu menjaga anak perempuannya nih ya Terutama dalam hal memilih jodoh Nah pertanyaanku nih ya Apa tuh? Apakah benar kalau memilih jodoh tuh atau jodoh anak perempuan itu merupakan cerminan dari perlakuan ayahnya terhadap ibunya Gitu loh jadi kalau misalnya ayahnya baik Terhadap ibunya jodohnya baik gitu Itu memang seperti itu kah atau bagaimana Mau tau apa Iya boleh boleh Ya udah kalau gitu silahkan penjelasannya ma Terima kasih anakku sayang cantik Maknya cantik anaknya cantik banget Alhamdulillah Mohon izin Ustadz guru-guru ku Dan semuanya jamaah yang cantik-cantik manja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadinu ala alihi wasabi hajimain Ammah Semangat Ammah Ngomongin soal jodoh apa benar Kalau yang namanya anak perempuan itu akan bersermin daripada ayahnya Pernah denger gak bunda? Dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Bahwasannya cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya Cinta pertama seorang wanita adalah ayahnya Abinya, bapaknya Jadi kalau kita ngomongin apa benar jodoh itu dicerminkan daripada ayahnya Benar banget Karena apa? Pertama, pola asu dari orang tua Dia deket sama ayahnya Ayahnya sayang sama anak perempuan ini Pasti di hatinya ada kalimat apa Aku ingin mencari yang namanya pasangan Seperti ayahku Yang menyayangiku Yang benar-benar mendidik aku Dari kecil hingga dewasa Jadi pemirsa Pemirsa dirahmati Allah Yang pertama anak perempuan dan ayah terjalin itu bertahun-tahun Dari mulai namanya kita masih kecil ya kan Bertahun-tahun Maka akan nempel di pikirannya, di hatinya Bahwa ayahku adalah seorang yang baik Pasti ada cita-cita ingin kebaikan dalam dirinya Yang kedua Seorang ayah juga kebalikannya Menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya Jadi disinilah kita belajar dari bahasanya ilmu jiwa gitu Tidak ada yang boleh menyentuh perempuan kecuali ayahnya Benar gak pemirsa? Jadi kalau kita belajar dengan anak-anak nih Tidak ada yang boleh menyentuh kamu Laki-laki yang bukan mahrum kecuali ayahmu sendiri Disitu muncul cinta Muncul tuh Oh lawan jenis yang boleh tuh adalah ayahku Jadi kalau kita ngomongin jodoh Mudah-mudahan kita yang punya anak perempuan Pada deket sama ayahnya Yang punya anak perempuan deket sama abang laki-lakinya Jadi dia merasa dijaga dan dilindungi Seperti itu Dan yang terakhir Kalau kita ngomongin jodoh lagi nih Kenapa sih lewat seorang ayah Apakah ada perjodohan? Di zaman Rasulullah Saking seorang ayah Pengen tuh anak itu dapat jodoh yang baik ya bunda Bunda Tidak jadi bengong Pengen dapat jodoh lagi Eh pemirsa Mau dapat jodoh lagi Untuk anak-anaknya Jadi kalau kita ngomongin masalah jodoh Seorang ayah menjodohkan anaknya Kalau anaknya setuju Boleh dinikahkan Masya Allah Dan balik lagi Benar ya Ustazah Cinta pertama anaknya adalah bapaknya Masya Allah Terharu banget loh Boleh tepuk tangan dong untuk Ustazah Terima kasih Ustazah penjelasannya Terima kasih sayang Cinta kan sama apa-apa Cinta dong Cinta banget Amin Masya Allah Nah sekarang aku mau bertanya sama Ustaz Ustazah Baik Ustaz orang tua kan memang ingin yang kanan-kiri kanan-kiri putar-putar Nah ini gini orang tua kan ingin mencarikan jodoh untuk anaknya Misalnya nih kalau anaknya udah punya pilihannya sendiri yang terbaik gitu menurut si anak Gimana caranya supaya kita bisa sama-sama mendudukan gitu Supaya sama-sama saling paham bahwa ini loh yang terbaik gitu loh Satu persepsi gitu Iya antara orang tua dan anak gitu Silahkan Ustaz jelasannya HB Guru Kusat Mulana Ustazah Lulung Jamari Studio Serta jamah di rumah Kita buka Al-Qurannya Surah An-Nahl Ayat 125 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Uda'u ila sabyil rabbika bilhikmati walmawritae alhasanah Surah Anjing Maka hendaklah kita saling mengajak, saling mengundang dan saling membimbing menuju jalan Tuhan. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah, undanglah menuju jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, nasihat yang bijak dan baik dan juga perdebatan yang jauh lebih baik. Pertanyaannya tadi bagaimana menyangkut tentang orang tua ingin mencarikan jodoh kepada anaknya sedangkan anaknya sudah punya pilihannya sendiri atau calonnya sendiri. Bagaimana cara mendudukkan dua pilihan agar sama dan saling memahami tanpa ada yang disebut dengan anak durha kepada orang tua dan orang tua yang zolim terhadap anaknya. Maka kalau kita mengambil pelajaran daripada ayat yang tadi, yang pertama Allah perintahkan, Uda'u ila sabili rabbika, undanglah menuju jalan Tuhanmu. Maka mesti dua-duanya tujuannya adalah mendapat rizual Allah. Orang tua menjodohkan karena pengen rizual Allah, nah papa ini bukannya ada apa-apa sama yang papa tunjuk tuh. Papa tuh tahu anak itu kayaknya soleh, papa sering ketemu di masjid, papa dengar dia ngaji, papa tahu dia anak majlis, papa tahu dia begini-begini pekerja keras, dia di kantor juga seperti ini, Masya Allah. Berarti tujuan utamanya adalah rizual Allah dulu. Anaknya pun kalau punya pilihan kasih tahu ke papanya juga karena rizual Allah. Pak, bukannya papa, adek ini pengen yang itu karena adek lihat daripada teman-temannya, sirkelnya tuh orang-orang baik semua. Jadi bukan karena duniawi, bapaknya bilang, nah sama itu aja lah biar papa hutangnya lunas, oh itu gak boleh. Anaknya juga bilang, gak lah papa sama pilihan adek aja soalnya dia ganteng. Jadi bukan berdasarkan daripada rizual Allah, mesti berdasarkan rizual Allah. Kalau sudah dua-duanya sama-sama cari rizual Allah, pasti bisa satu frekuensi. Masya Allah dan perlu dibicarakannya secara baik-baik ya. Ya Ustadz, Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Syam, terima kasih Ustadz penjelasannya. Nah, jamah ini ada pertanyaan nih dari sosmed. Adjian Dinarusli. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Ustadz Maulana nih khususnya ya. Saya mau curhat, bisa minta tolong gak pilihin jodoh buat saya? Soalnya saya ada tiga kandidat, Ustadz. Suka bingung mau pilih yang mana? Mohon bantuan ya. Sombong amat sih. Sombong amat. Minta tolong buat pilihin jodoh diantara tiga. Saya satu aja belum ada. Eh siapa tau Ustadz, ini kan ada tiga, duanya lagi. Itu jodohnya Ustadz gimana? Boleh juga tuh ya. Boleh dua-duanya. Aku cari yang terbaik, aku kasih sisanya dia ya. Ya gitu, eh tapi gak boleh gitu juga. Kalau gitu, jangan kemana-mana deh ya jamaah. Tetap di Islam itu ini jamaah. Alhamdulillah.